Pendekar Lembah Naga, Jilid 08. Menggunakan hiu-hiu biting sekaligus membunuh enam orang yang tidak lemah, hanya dengan sekali serang, benar-benar membayangkan tenaga dan kepandaian seperti iblis. Dan wanita cantik itu sama sekali tidak pernah berkedip menyaksikan hasil perbuatannya yang mengerikan. Dia hanya mencibirkan bibirnya dan memandang ketika enam orang itu berkelojotan dan mati, kemudian dengan tenangnya dia menyimpan salib yang bertuliskan nama si tiga macam itu, diselipkannya di punggung dengan terbalik sehingga huruf-huruf itu tidak nampak lagi. Tentu saja kawan-kawan dari enam orang yang dibunuh secara mengerikan itu menjadi marah. Mereka meloncat dan mencabut senjata mereka. Ada delapan orang laki-laki yang meloncat dan menerjang wanita cantik itu dengan senjata mereka. Siluman betina. Bunuh iblis keji ini. Mereka lalu menyerbu dengan senjata pedang, golok dan sebagainya. Tapi dengan bibir masih tetap mencibir dan bersikap tenang saja wanita itu membiarkan mereka menerjang. Ketika mereka sudah datang dekat, tiba-tiba tangan kanannya yang sudah mengeluarkan sehelai sabuk merah itu bergerak, dan nampaklah sinar bergulung-gulung menyambar ke sekeliling tubuhnya. Terdengar delapan kali bunyi ledakan-ledakan seperti pecut, dan delapan orang itu lantas terhuyung ke belakang, senjata mereka terlepas dan mereka pun mengadu-adu sambil memegangi lengan tangan yang tersambar sinar merah itu, bahkan ada yang terbanting roboh dan ada pula yang lengannya berdarah, ada yang lepas sambungan tulang sikunya atau pergelangan tangannya. Delapan orang itu mundur semua dan memandang dengan matlah, terbelalat. Wanita itu kini tersenyum mengejek. Senyuman itu dimaksudkan untuk mengejek, akan tetapi tahilalat hitam di dagu itu betul-betul membuat dia nampak manis sekali pada saat tersenyum, sungguhpun senyum itu dibuat-buat untuk mengejek. Untung bahwa kalian bukan orang-orang secia, Yap atau Tio, sehingga tidak perlu aku membunuh kalian setelah berkata demikian, dengan langkah ringan dia lalu melangkah ke depan, hendak menghampiri sepasang mempelai. Omi Tohut, dari mana datangnya wanita yang begini kejam? Seruan itu keluar dari mulut Lan Kong Hwesyo dan kakek pendeta besar bermuka hitam tokoh Gobi Pai itu sudah berdiri menghadang di hadapan wanita itu. Lan Kong Hwesyo adalah seorang tokoh Gobi Pai dan sebagai Hwesyo, juga seorang ahli silat tingkat tinggi, tentu saja dia selalu menentang segala bentuk kejahatan dan kekejaman, apalagi melihat wanita yang seperti iblis ini agaknya mengancam keselamatan sepasang mempelai. Melihat Hwesyo tinggi besar itu menghadang dan menggerakkan ujung lengan baju yang menyambar dasyat ke arah pinggangnya, ujung lengan baju yang dapat digunakan untuk menotok sehingga serangan itu dasyat dan hebat bukan main, wanita itu mengeluarkan seruan marah dan ujung sabuk merahnya menyambar ke depan. Prat. Sabuk merah itu membalik keras, akan tetapi ujung lengan baju Lan Kong Hwesyo juga pecah-pecah. Hwesyo tinggi besar itu terkejut bukan main. Kiranya wanita yang masih sangat muda ini telah memiliki tingkat tenaga sinkang yang amat hebat, dan ujung sabuk itu merupakan senjata maut. Kalau tadi wanita itu menghendaki, tentu delapan orang itu sudah menjadi mayat semua. Akan tetapi, sebagai seorang tokoh besar yang tentu saja tidak mau mendiamkan sihak yang jahat meraja lelah, Lan Kong Hwesyo sudah kembali menubruk ke depan. Sekali ini dia menggunakan jurus pukulan tangan kosong yang amat lihai dari Godi Pai, yang bernama jurus Yang Leong Paihut, sepasang naga memuja Buddha. Dua tangannya menyambar dari luar, dari kanan kiri dan menyambarlah angin yang amat dasyat dari dua jurusan. Gerakan ini membuat dua buah ujung lengan baju yang panjang itu laksana dua ekor ular menotok ke arah leher dan pinggang, atas dan bawah dengan kecepatan yang sukar diduga mana lebih dulu. Plak-plak. Aih wanita itu berhasil menangkis dua serangan itu dan meloncat ke belakang sambil melengking. Lo Su Hu adalah seorang tokoh Godi Pai yang berjubah pendeta, tapi kenapa begitu kejam sudah mempergunakan jurus Yang Leong Paihut untuk membunuh orang? Ketika tertangkis tadi, Lan Kong Hwesyo merasakan betapa kedua lengannya tergetar. Dia kaget bukan main, apalagi ketika mendengar ucapan itu. Gadis muda ini mengenal ilmu silatnya. Padahal, jurus itu merupakan jurus simpanan dan hanya dikenal oleh para tokoh Godi Paih yang sudah tinggi ilmunya. Seorang murid dengan tingkat seperti Kuiho Boan itu pun tentu belum dapat mengenalnya. Dan melihat betapa wanita itu dapat menangkis dengan tepat, dia tidak akan heran kalau wanita itu bukan hanya mengenal melainkan juga dapat memainkan jurus itu. Akan tetapi, mendengar teguran itu, Lan Kong Hwesyo menjadi makin penasaran. Omi Tohut, gadis muda yang kejam, engkau sendiri tanpa sebab apapun membunuh enam orang yang tidak berdosa, sekarang engkau berani menegur Pim Cheng yang hendak menentang kejahatanmu. Sementara itu, para tamu sudah bangkit semuanya dan kini mengurung gadis itu sambil merabah gagang senjata masing-masing. Jumlah tamu ada kurang lebih 200 orang dan mereka kelihatan sudah marah semua, baik golongan putih maupun golongan hitam karena di antara mereka tidak ada yang mengenal wanita muda ini. Mereka itu, kedua golongan yang biasanya saling bertentangan, sekali ini mempunyai niat yang sama, yaitu menentang wanita yang telah mengganggu kesenangan mereka berpesta. Loh Suhau, aku bukanlah orang gila yang membunuh orang tanpa sebab. Urusanku dengan semua orang secia, Yap dan Tio adalah urusan pribadi, merupakan permusuhan dan dendam turun-menurun yang seluas bumi, sedalam lautan dan setinggi langit. Apakah engkau hendak mencampuri urusan pribadi? Mendengar kata-kata ini, Hwasyu itu tercengang. Dia menjadi ragu-ragu hingga berkali-kali mengucapkan kata-kata memuji untuk memohon kekuatan batin dari Seng Buddha yang dipujanya. Omitohut, Omitohut. Sementara itu, para tamu berbeda pendapat dengan lankong Hwasyu. Mereka semua tidak ragu-ragu lagi dan karena itu mereka mulai berteriak-teriak. Bunuh siluman ini. Tangkap iblis betina ini. Kurung. Serbu. Akan tetapi tiba-tiba saja wanita itu mengangkat kedua tangannya dan terdengarlah bunyi ledakan keras bertubi-tubi empat kali dan terdengar suara berisik dari banyak sekali orang di empat penjuru mengurung gedung besar tempat pesta itu. Semua orang terkejut dan menengok keluar dan nampaklah banyak sekali prajurit berpakaian seragam dan bersikap gagah telah mengurung tempat itu dengan rapat seperti tembok benteng yang kokoh kuat. Hem, kalian adalah orang-orang yang telah memasuki wilayah yang mulia Sri Baginda Raja Sabutai tanpa izin, dan kini masih ingin berlagak? Tempat ini telah diketung oleh 300 orang prajurit-prajurit Sri Baginda, dan kalian masih berani hendak mengurung aku? Aku adalah utusan Sri Baginda, hayo kalian semua mundur. Ataukah kalian ingin dibasmi semua sebagai pelanggar-pelanggar wilayah kami? Semua orang terkejut sekali. Tentu saja mereka telah mendengar akan Raja Liar yang dulu pernah menggemparkan Tionggoan dengan serbuan-serbuannya itu. Ternyata wanita ini adalah utusan Raja itu untuk membasmi mereka. Para tamu yang berhati kecil menjadi panik, akan tetapi mendadak si KWI bangkit berdiri, mengangkat tangan kanannya ke atas kemudian berkata dengan suaranya yang lantang, KWI, sekalian, silakan duduk kembali dan harap tenang. KWI adalah tamu-tamu kami dan kalau ada sesuatu, kamilah yang harus bertanggung jawab karena kedatangan KWI adalah atas undangan kami. KWI loboan merasa terkejut dan kagum menyaksikan keberanian istrinya. Dia sendiri sudah gemetar saking jerinya menyaksikan kelihayan wanita itu yang mampu menandingi susuanya dan yang telah membunuh enam orang secara begitu mudah dan mengerikan. Tentu saja dia tidak pernah menyangka, karena memang istrinya belum pernah bercerita kepadanya, betapa istrinya itu pernah membantu suhu dan subonya yang menjadi kaki tangan Raja Sabutai. Karena itu, si KWI juga mengenal Raja Liar itu, dan melihat tiga huruf yang menjadi tiga nama keturunan itu, si KWI segera mengerti siapa yang dimaksudkan dengan tiga huruf si itu. Karena itu dia berani bertindak menenangkan semua tamu dan hendak menghadapi sendiri wanita yang mengaku utusan Raja Sabutai. Kini wanita cantik itu telah melangkah maju, berhadapan dengan si KWI. Pengantin wanita ini segera menjura dan membungkuk rendah sambil berkata, Kami tidak tahu akan kunjungan utusan Seri Baginda Sabutai yang terhormat, maka tidak cepat-cepat menyambut. Harap sudi memaafkan kami. Wanita itu tersenyum, dan kini senyumnya sangat ramah, membuat wajahnya nampak makin manis saja. Dia bertepuk tangan tiga kali dan dari luar masuklah seorang prajurit Mongol yang tinggi besar memanggul sebuah peti hitam berukir indah. Atas isyarat wanita utusan Raja Sabutai itu, prajurit ini menurunkan peti di depan kaki sepasang mempelai, lalu mundur lagi dan keluar setelah memberi hormat dengan berlutut sebelah kaki. Wanita itu berkata lagi, Liong Kwonio, kami diutus oleh Seri Baginda Raja Sabutai untuk menyampaikan ucapan selamat beliau dan mengirimkan hadiah bagi sepasang mempelai, harap diterima dengan baik. Dia menudin ke arah peti itu. Wajah dibalik dirai pengantin itu berseri saking girangnya. Sungguh tidak pernah disangka oleh si KWI bahwa Raja Sabutai masih ingat kepadanya, bahkan masih ingat pula untuk mengirimkan hadiah pernikahan. Hal ini selain menggirangkan hatinya, juga mengejutkan karena menjadi bukti bahwa daerah yang ditempatinya bersama suaminya ini bukanlah daerah bebas, melainkan milik Raja Sabutai dan bahwa Raja itu agaknya tahu akan segala gerak-geriknya di lembah naga dan padang bangkai. Ahaha dia cepat memberi hormat. Sungguh mulia sekali Seri Baginda. Harap sampaikan permohonan ampun dari kami berdua bahwa kami tidak berani mengundang Seri Baginda. Karena itu, harap saja Nona yang menjadi utusan beliau suka duduk sebagai tamu agung kami. Akan tetapi wanita itu menggelengkan kepala dan mengibaskan tangannya. Tugas saya hanya menyampaikan selamat dan hadiah ini. Selain itu, juga kami diutus menyampaikan pesan Seri Baginda kepada Liong Kou Nyo dan Kui Si Chu. Sepasang mempelai itu saling pandang dengan hati berdebar tegang akan tetapi mereka telah mendengarkan lagi suara wanita itu. Tadinya, Seri Baginda sudah akan turun tangan melihat padang bangkai ditempati orang tanpa perkenan dari beliau. Kalau Liong Kou Nyo memang dianggap orang sendiri dan boleh saja mendiami istana yang kosong itu. Akan tetapi kemudian Kui Si Chu muncul dan setelah melihat usaha Kui Si Chu memajukan padang bangkai, maka Seri Baginda memberi ampun, apalagi sesudah beliau mendengar bahwa Kui Si Chu hendak menikah dengan Liong Kou Nyo, maka beliau malah memberikan ucapan selamat dan hadiah, dengan pesan agar Jiwi dapat hidup bahagia di sini dan selalu ingat bahwa daerah ini masih termasuk daerah kekuasaan Seri Baginda, jadi sewaktu-waktu apabila diperlukan agar Jiwi suka menyerahkan dengan baik-baik kepada Seri Baginda. Si Kwei lalu memegang tangan suaminya dan cepat menariknya sehingga mereka berdua berlutut. Harap sampaikan ucapan terima kasih kami kepada Seri Baginda dan tentu kami akan selalu mentaati perintah beliau. Wanita itu menggangguk dan menjurah ketika sepasang mempelai itu bangkit berdiri lagi. Nah, tugasku sudah selesai, saya mohon diri, Kui Si Chu dan Liong Kou Nyo. Tanpa menanti jawaban dia segera membalikan tubuhnya dan melangkah meninggalkan sepasang mempelai itu menuju keluar. Ketika tiba di tengah-tengah ruangan, dia berhenti, memandang sekeliling di antara tamu-tamu sambil berkata, suaranya nyaring seperti tadi, penuh tantangan dan ancaman. Jika Cui sebagai orang-orang Kang Ong di selatan masih merasa penasaran, dengarlah bahwa aku adalah Kim Hang Li Unyo. Katakan kepada semua orang sucia, Yap dan Tio bahwa mereka harus menjaga kepala mereka baik-baik, karena akan tiba saatnya Kim Hang Li Unyo akan datang mengambil kepala mereka sampai di dunia ini tidak tersisa lagi keturunan sucia, Yap dan Tio. Setelah berkata demikian, wanita cantik yang mengaku bernama Kim Hang Li Unyo itu melangkah pergi, diikuti oleh pandang mati semua tamu sampai akhirnya dia lenyap di tengah-tengah pasukan Mongol yang berbaris pergi. Kini sibuklah Wihok Boan menyuruh anak buahnya untuk menyingkirkan mayat-mayat itu, membersihkan tempat pesta kemudian melanjutkan pesta. Akan tetapi, suasana pesta sudah berubah dan para tamu tidak bisa bergembira lagi. Mereka semua menjadi tegang karena secara tak terduga-duga, di utara muncul seorang wanita yang demikian lihainya, seorang wanita yang tidak saja mempunyai tingkat kepandaian yang tinggi, akan tetapi bahkan juga menjadi utusan dari Raja Sabutai sehingga tentu saja kedudukan wanita itu amat kuat. Wanita itu telah memperlihatkan kepandaian di depan hidung mereka tanpa mereka dapat menentangnya, karena wanita itu dilindungi oleh ratusan orang prajurit Mongol. Peristiwa ini merupakan pukulan bagi orang-orang Kang Owi ini, baik golongan putih maupun hitam sehingga suasana pesta tidak lagi gembira. Bahkan sebelum pesta selesai, sudah banyak yang berpamit kepada sepasang mempelai dan sebelum lewat hari itu, semua tamu telah meninggalkan padang bangkai. Malam itu, setelah sepasang mempelai itu berada berdua saja di kamar, barulah si KWI memperoleh kesempatan untuk bercerita kepada suaminya yang merasa terheran-heran. Dia lalu bercerita bahwa Suhu dan Subonya, yaitu mendiang HWA HWA Chinjin dan Hek Isyankou pernah membantu Raja Sabutai, bahkan membantu kakek dan nenek iblis yang menjadi guru dari Raja Sabutai, yaitu mendiang Pek Hiatmoko dan Hek Hiatmoli yang tinggal di Istana Lembah Naga. Dan pada waktu itu dia sendiri pun ikut dengan Subonya tinggal di Lembah Naga sampai tempat itu diserbu oleh pasukan kerajaan yang dipimpin oleh para pendekar sakti. Kuih Lokboan sudah mendengar sedikit-sedikit tentang penyerbuan itu dari para anggota pasukan kerajaan pada saat dia menyelidiki tentang keadaan Lembah Naga dan Padang Bangkai, akan tetapi dia tidak tahu akan keadaan yang sesungguhnya, maka dia merasa tertarik sekali. Kiranya Raja Sabutai di Anggiam masih memperhatikan tempat kita ini dan menganggap tempat ini sebagai daerahnya, katanya. Tentu saja, istrinya menjawab. Memang tempat ini bukan termasuk daerah kekuasaan kerajaan di selatan, akan tetapi aku juga tak mengira bahwa beliau masih menaruh minat akan tempat-tempat kita ini. Istriku, tahukah engkau tentang orang-orang si Chia, Yap dan Tio itu? Si Kwei mengangguk dan menarik napas panjang. Yang dimaksudkan adalah tiga orang pendekar yang mempunyai kesaktian hebat. Tak kusangka bahwa Raja Sabutai menaruh dendam pribadi yang demikian mendalam terhadap mereka. Ataukah, barangkali bukan Raja Sabutai yang menyuruh Kim Hang Li Unyeo itu memusuhi tiga pendekar itu? Tiga pendekar? Siapakah mereka dan mengapa dimusuhi demikian hebat? Pendekar si Chia itu ialah Chia Bun Ho, putra dari Ketua Chin Ling Pai, pendekar sakti Chia Keng Hong. Ah Kui Ho Boan terkejut bukan kepalang sehingga dia tidak melihat betapa terjadi perubahan pada wajah istrinya ketika menyebutkan nama Chia Bun Ho tadi. Kenapa kau terkejut si Kwei bertanya, memandang wajah suaminya. Apakah kau kenal kau dengan nama itu? Kenal? Tentu saja orang seperti aku ini tidak mungkin dapat kenal secara pribadi dengan mereka, akan tetapi aku sudah mendengar nama Chia Tai Hiap tua dan muda itu. Ayah dan anak itu merupakan pendekar-pendekar sakti yang namanya menduduki deretan paling tinggi di dunia Keng Hong. Si Kwei mengganggu kemudian menunduk. Memang terlampau tinggi kedudukan Chia Bun Ho, terlampau tinggi sehingga tentu saja tidak mau memandang kepadanya. Biarlah, dia yang duduk di tingkat rendah sekarang bertemu dengan suaminya yang juga mengaku sebagai seorang yang bertingkat rendah. Teringat akan ini, hatinya menjadi gembira dan dia memegang tangan suaminya. Gerakan ini disambut senyum oleh Hok Boan yang lalu merangkul. Mereka berangkulan dan berciuman. Eh, nanti dulu, istriku yang manis. Kau lupa untuk menceritakan dua si yang lainnya. Siap dan Tio? Siapa mereka itu? Yang siap itu adalah Nona Yap Pin Hong, seorang pendekar wanita yang luar biasa lihainya, dan dia itu adalah adik kandung dari pendekar sakti Yap Kun Leong. Wah, aku belum pernah mendengar nama Yap Pin Hong ini, akan tetapi nama Yap Kun Leong, sama tingginya dengan nama ketua Chin Ling Pai. Hebat sekali, kenapa orang berani memusuhi dua orang pendekar Chia dan Yap itu? Dan yang si Tio. Yang dimaksudkan adalah Tio San, juga seorang pendekar muda, putra dari seorang bekas panglima pengawal kota raja yang bernama Bankin KWI, Tio Hok Boan. Wah-wah-wah. Kakek bertenaga raksasa itu pun amat terkenal. Heran sekali, mengapa mereka dimusuhi orang? Mereka lah yang dahulu selalu menentang orang-orang Ceng Ho yang membantu raja Sabutai, dan mereka pula yang mengobrak-abrik istana lembah naga. Kalau begitu, mereka juga termasuk musuh-musuh mendiang gurumu. Si KWI mengangguk. Jadi termasuk musuh-musuhmu juga? Si KWI menghela nafas panjang. Sudah semenjak dahulu aku tidak setuju dengan sepak terjang Subo yang membantu raja Sabutai. Aku, aku tidak memusuhi mereka, karena aku tahu bahwa para pendekar itu adalah patriot-patriot sejati, orang-orang gagah yang berada di pihak yang benar. Ahaha, syukurlah, istriku. Apabila engkau juga memusuhi mereka, sungguh, berbahaya sekali. Akan tetapi, membantu mereka pun berbahaya. Wanita itu tadi sungguh amat liai dan mengerikan. Engkau yang pernah mengenal para pembantu raja Sabutai, mengapa tidak mengenal dia? Entah, beberapa tahun yang lalu dia tidak ada, mungkin belum menjadi kaki tangan raja Sabutai. Mungkin dia seorang pembantu baru. Bahkan nama Kim Hong Li Unyeo pun baru sekarang aku mendengarnya. Suami istri pengantin baru ini lalu membicarakan soal mereka dan biarpun siang tadi terjadi hal yang amat menegangkan, namun penumpahan rasa cinta mereka pada malam pertama sebagai pengantin baru itu membuat mereka melupakan segala hal yang buruk dan mengkhawatirkan. Mereka saling mencinta, dan ini sudah cukup bagi mereka, cukup kuat untuk bersama-sama menghadapi segala bahaya, senasib sependeritaan, sehidup semati. Mulai malam itu, kedua orang itu menemukan kebahagiaan. Bahkan Kuiho Boan yang benar-benar mencinta si Kwei, merasa menyesal bila dia teringat akan segala petualangan dan perbuatannya di masa lalu, dan berjanji kepada dirinya sendiri untuk menjadi suami yang mencinta dan baik dari istrinya. Manusia selalu berubah. Tidak ada kedukaan yang abadi seperti juga tiada kesenangan yang kekal. Juga manusia tidak selalu baik atau selalu jahat, dalam diri manusia terdapat unsur kebaikan dan unsur kejahatan ini. Sekali waktu kejahatannya menonjol, tetapi ada kalanya kebaikannya nampak. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya pikiran kita sendirilah yang menentukan, yang menguasai seluruh kehidupan sehingga kita diombang-ambingkan antara susah dan senang, baik dan jahat, indah dan buruk, yang timbul dari pikiran yang menilai-nilai dan membanding-bandingkan, semua merupakan permainan dari pikiran kita sendiri yang selalu mengejar kesenangan dan menolak kesusahan. Oleh karena perbandingan dan penilaian ini, maka terciptalah sifat-sifat kebalikan, susah senang, baik jahat, dan sebagainya. Dan sifat-sifat kebalikan ini pula yang menimbulkan adanya kebalikan tunggal, kebalikan abadi yang lalu menguasai serta menyungsarakan kehidupan, yaitu kebalikan antara cinta dan benci. Yang menyenangkan atau dianggap menyenangkan kita cinta, sebaliknya yang kita anggap menyusahkan kita benci. Karena itu terjadilah pertentangan, permusuhan kelompok, bangsa, dan perang. Apakah kita bisa terbebas dari cengkeraman pikiran yang menilai dan membandingkan? Mungkin bisa jika kita bebas dari keinginan untuk mengejar kesenangan. Segala macam keinginan, dalam bentuk apapun juga, adalah hal yang menyesatkan. Ingin baik, ingin bebas, ingin suka, ingin damai dan sebagainya, padahal kekatnya adalah ingin senang. Betapapun tinggi dan mulianya nampaknya yang diinginkan itu, tetap saja itu merupakan keinginan untuk mencapai kesenangan, baik itu kesenangan batin maupun kesenangan lahir. Dan setiap pengejaran kesenangan, baik dalam bentuk apapun juga, pasti akan mendatangkan konflik dan ada yang menghalangi, ada yang merintangi, maka timbulah kekerasan dan pertentangan, timbulah rasa benci dan permusuhan. Betapa banyaknya hal ini terjadi di sekeliling kita. Betapa memang demikianlah hidup ini. Contohnya, seorang pendeta bertapa hendak mencari kedamaian. Ini merupakan suatu keinginan, ingin mencapai kedamaian. Ingin senang. Karena kalau dalam keadaan damai, dianggapnya akan senang. Karena itu, setiap ada gangguan dalam pertapaannya, dia akan menentang si pengganggu ini maka terjadilah permusuhan. Dengan sendirinya kedamaian yang dicari-cari itu pun hancur lebur. Betapa banyaknya hal ini dilihat dalam kehidupan kita sekarang ini. Bangsa-bangsa berteriak-teriak mencari perdamaian, ingin damai, yang berarti ingin senang pula. Bukan enggan perang, melainkan ingin damai, ingin senang. Maka, dalam mengejar perdamaian ini, apabila perlu dengan jalan perang. Dan kalau sudah perang, mana ada perdamaian lagi? Padahal, perdamaian tidak perlu dikejar, tidak perlu dicari. Hentikan perang, jangan berperang, maka tanpa dicari sudah ada kedamaian itu. Demikian pula dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita terlalu banyak menginginkan hal-hal yang tidak ada. Kita tidak mau membuka mata akan kehidupan kita sehari-hari, tidak mau memandang keadaan kita setiap saat, lahir batin. Kita ingin sabar, padahal kita pemarah. Sama seperti ingin damai tetapi dalam keadaan perang tadi. Apabila kita mengenal diri sendiri, melihat kemarahan sendiri, pengelihatan ini akan menyadarkan dan menghentikan marah itu. Kalau sudah tidak ada marah perlukah belajar sabar lagi. Kita manusia sebagai perorangan, sebagai kelompok, atau sebagai bangsa, agaknya lupa bahwa segala sumber peristiwa berada di dalam diri kita sendiri. Kuncinya berada dalam diri kita sendiri. Akan tetapi kita selalu mencari keluar. Kita tidak pernah mau mempelajari diri sendiri dalam hubungannya dengan kehidupan. Kehidupan adalah kita, kitalah pokoknya, kitalah ujung pangkalnya, kitalah dasarnya, kitalah sebab-akibatnya. Kita lebih suka mempelajari orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain dan mencari kesenangan untuk diri sendiri belaka selama hidup. Maka tidaklah aneh kalau selama hidup kita diombang-ambingkan oleh gelombang kehidupan penuh suka-duka, jauh lebih banyak dukanya daripada sukanya. Maukah kita menyadari semuanya ini dan mulai meneliti diri sendiri? Bercermin sepanjang hari setiap saat? Bercermin lahir batin? Kapan dimulai? Sekarang juga. H.A.Y.O. Seng waktu berlalu terus tanpa mempedulikan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Matahari timbul tenggelam setiap hari tanpa mempedulikan segala yang terjadi, bebas tanpa ikatan, melalui jalan kehidupan dengan wajar. Itulah abadi. Apapun yang terjadi atas dirinya, ada maupun tiada, begini maupun begitu, tidak mempengaruhinya. Tidak ada kemarin, tidak ada esok, yang ada hanya sekarang. Dan sekaranglah abadi. Tanpa terasa karena tidak diingat-ingat, 10 tahun telah lewat sejak hari pernikahan antara Liyong Sikawee dan Kuiho Boan di Padang Bangke itu. 10 tahun telah lewat semenjak terjadinya peristiwa menggegerkan di dalam pesta pernikahan itu. Dan selama 10 tahun itu, Liyong Sikawee dengan Kuiho Boan hidup sebagai suami istri yang saling mencinta, hidup rukun dan damai, menikmati kebahagiaan hidup suami istri yang sebelumnya belum pernah mereka rasakan. Dan selama 10 tahun itu, terjadi perubahan hebat di tempat itu. Tempat yang dulu bernama Padang Bangkai dan merupakan tempat yang berbahaya serta menyeramkan, kini sudah menjadi sebuah perkampungan besar. Sudah banyak dibuka toko dan pasar di tempat itu. Kuiho Boan sendiri bersama istri dan keluarganya sudah pindah ke istana Lembah Naga, dan kini Padang Bangkai hanya tinggal dongengnya saja. Sekarang telah menjadi dusun-dusun yang makmur karena tanah di daerah itu memang subur. Sekarang Kuiho Boan dan istrinya telah mempunyai dua orang puteri. Dua orang anak perempuan kembar yang kini sudah berusia 9 tahun. Dua orang anak kembar itu diberi nama Landan Lin sulit sekali bagi orang lain untuk memberdakan antara Kuih Lan dan Kuih Lin wajah mereka sama benar. Bahkan ayah bunda mereka sendiri kadang-kadang suka keliru memanggil dan hanya sesudah melihat leher sebelah kiri dari seorang di antara mereka. Maka ayah bunda ini tahu mana yang Kuih Lan dan mana yang Kuih Lin di leher kiri. Kuih Lan terdapat sebuah titik berwarna merah, tanda semenjak lahir. Selain tanda itu, tidak ada lagi tanda lahir ya yang dapat membedakan antara dua orang anak kembar itu. Segala dalannya sama dari ujung kaki sampai ke ujung rambut. Akan tetapi kalau dua orang anak itu berbicara atau bergerak, terdapat perbedaan antara mereka. Sejak kecil, Kuih Lan atau yang biasa dipanggil Lan Lan selalu cerwet dan nakal, sedangkan Lin Lin lebih pendiam. Lan Lan agak bandel dan pemberani, sebaliknya Lin Lin agak penakut dan cengeng. Akan tetapi kalau keduanya duduk diam dan Lan Lan tidak memperilatkan tanda titik merah pada leher kirinya, biar ayah bundanya sendiri pun tidak akan dapat mengenal dan memberdakan mereka. Selain Lan Lan dan Lin Lin, di dalam istana lembah naga yang menjadi tempat tinggal sastrawan Kuihokboan dan istrinya itu, terdapat pula dua orang anak laki-laki yang sebaya, berusia kurang lebih 12 tahun. Mereka ini adalah keponakan-keponakan dari Kuihokboan, yang oleh sastrawan itu diambil dari selatan untuk menjadi teman dua orang anak kembarnya. Yang seorang bersikap gagah dan berwajah tampan dan engkuh, bernama Kuan Siongbu. Anak ini memang tampan dan biarpun usianya baru 12 tahun, namun dalam segala hal diam menirut pamannya sehingga seperti juga pamannya, dia selalu berpakaian bersih dan rapi, rambutnya di sisi rapi pula, muka, leher dan tangannya tak pernah kotor. Wajahnya tampan, membayangkan keangkuhan, keangkuhan yang timbul dari kesadaran bahwa dia adalah keponakan penghuni istana lembah naga yang sangat disegani, kaya raya dan ilmu silatnya pun lihai. Sikapnya halus menirut pamannya, sikap seorang kongcu hartawan. Sedangkan anak kedua sungguh jauh bedanya dengan Kuan Siongbu. Anak ini juga keponakan dari kuihokboan, akan tetapi meskipun wajahnya juga tidak buruk, bahkan boleh dibilang tampan, tapi wajahnya bulat dengan sepasang pipi yang gendut. Matanya lebar penuh kejujuran, mulutnya selalu menyeringai lucu, tersenyum bukan untuk melucu, akan tetapi memang wajahnya memiliki garis-garis yang lucu. Tubuhnya juga kegemuk-gemukan sehingga cocok benar dengan wajahnya yang bulat dan bundar itu. Anak ini bernama T.E. Beng Sin, seorang anak yang tidak bisa membohong dan terlampau jujur sehingga menyenangkan hati siapapun juga yang berhadapan dengan dia. Sejak berusia lima tahun, Kuan Siongbu dan T.E. Beng Sin dibawa oleh paman mereka ke Istana Lembah Naga, menjadi teman bermain lan-lan dan lin-lin karena suaminya sangat mencintai dua orang keponakan itu, dan karena dia sendiri pun tidak mempunyai anak laki-laki dari suaminya, maka si KWI juga menyayangi mereka. Tentu saja si KWI sama sekali tidak pernah menduga bahwa kedua anak laki-laki itu sebetulnya sama sekali bukan keponakan dari Kuiho Boan, melainkan anak-anak kandungnya sendiri. Seperti diketahui, pada waktu mudanya Kuiho Boan adalah seorang petualang asmara, seorang yang gila perempuan dan entah sudah berapa ratus orang wanita yang dirayunya dan dijatuhkannya, menjadi kekasihnya. Baik wanita itu sudah bersuami, janda maupun perawan, jarang ada yang sanggup bertahan terhadap rayuan petualang asmara ini. Dan tanpa dapat dihindarkan lagi, di antara wanita-wanita yang sudah dijatuhkannya itu, ada pula yang mengandung dan melahirkan anak keturunannya. Kwan Siok Bu adalah anak keturunannya sendiri dari seorang janda bernama Kwan Sian Li, dan T.E. Beng Sin adalah anak keturunannya dari seorang gadis yatim piatu bernama T.E. Cui Hwa yang sekarang telah menjadi seorang nikau. Tentu saja Kuiho Boan tak berani mengakui mereka sebagai putra-puterannya sendiri, maka dia memakai si dari ibu anak masing-masing ketika dia mengajak Siok Bu dan Beng Sin ke lembah naga. Dan bagaimanakah dengan keadaan Sin Leong? Anak dari si KWI yang semenjak lahirnya dipelihara oleh monyet betina? Kini Sin Leong sudah besar pula, sudah berusia kurang lebih 12 tahun. Tubuhnya tegap dan kuat karena semenjak kecil anak ini seringkali bergaul dengan monyet-monyet, berloncatan dari pohon ke pohon. Ketika anak itu sudah berusia 5 tahun, Kuiho Boan mendesak kepada istrinya agar Sin Leong tidak lagi diperkenankan untuk hidup liar di hutan-hutan bersama para monyet. Anak itu bukan monyet, melainkan manusia, kata sastrawan ini. Dan dia adalah anak angkat kita, maka sudah sepatutnya kita didik menjadi calon manusia yang baik. Paling tidak, dia harus diajar bakat tulis agar kelak menjadi manusia yang berguna. Si KWI yang masih merasa yakin bahwa anak itu adalah anak kandungnya, melihat betapa wajah anak itu mirip dengan pendekar sakti Chia Bun Ho, tidak membantah. Memang dia setuju dengan pendapat suaminya. Akan tetapi, melihat betapa suaminya amat mencintanya, amat baik terhadap dirinya dan dia menemukan kebahagiaan di samping suaminya dan dua orang anak kembarnya, si KWI sama sekali tidak berani menceritakan kepada suaminya bahwa Sin Leong adalah puterannya sendiri. Maka, sungguhpun dalam hatinya dia kadang-kadang merasa kesehan, rindu dan prihatin melihat putera kandungnya ini, namun pada lahirnya dia tidak pernah memperlihatkan sesuatu yang lebih sikap seorang ibu angkat. Sin Leong amat taat kepada ibu angkatnya. Maka ketika si KWI melarang dia berkeliaran di hutan lagi, dia menurut biarpun merasa berduka. Hanya kalau semua orang sudah tidur saja, anak berusia lima enam tahun itu masih suka keluar dari kamarnya untuk menemani para monyet itu bergembira di bawah sinar bulan. Dan dia pun tidak pernah menolak apabila KWI Ho Boan memberi dia pekerjaan, yaitu membersihkan rumah, menyapu halaman, dan menggembalakan sapi dan kuda. Bahkan dia sayang sekali kepada kuda dan sapi yang dipelihara oleh ayah angkatnya sehingga pekerjaannya amat memuaskan. Akan tetapi, karena sudah menjadi kebiasaan, Sin Leong tak pernah dapat menjaga bersih pakaiannya sehingga pakaiannya selalu kotor. Akhirnya, untuk menanamkan kebersihan dan kerapian kepada anak itu, KWI Ho Boan menyuruh istrinya mengajarkan anak itu menjahit serta menambal sendiri pakaiannya yang mudah robek karena dia tidak pernah menjaganya. Demikianlah, pada waktu berusia 12 tahun, Sin Leong bekerja di istana itu sebagai seorang jongos atau pelayan, berpakaian cukup bersih namun ada tambal-tambalannya, dan mempelajari, membaca dan menulis huruf di bawah pimpinan KWI Ho Boan sendiri, bersama-sama dengan Lan Lan, Lin Lin, Siong Bu dan Beng Sin. Walaupun pada waktu sama-sama mempelajari ilmu Bun, Sastra, ini dia duduk di sudut terpisah, namun ternyata bahwa Sin Leong amat cerdas dan dapat lebih cepat menghafal dibandingkan dengan empat orang anak yang lain itu. Juga dia sudah mempunyai bakat menulis baik, coretan-coretan tangannya ketika menulis huruf amat kuat dan mengandung keindahan serta gaya tersendiri yang mengagumkan. Dia pandai pula menggambar dan suka membaca kitab-kitab kuno. Anak ini berwatak sederhana, pendiam dan lebih suka menyendiri. Wajahnya tampan dan matanya mempunyai sinar yang tajam. Dia lebih banyak mendengarkan daripada bicara, dan memiliki kekerasan hati yang amat luar biasa. Anak ini tidak pernah menangis. Atau setidaknya, tak pernah kelihatan menangis oleh orang lain. Agaknya anak ini mempunyai pantangan menangis di depan orang lain. Kecuali pakaian dan pelajaran ilmu silat, di dalam segala hal kuihokboan tidak pernah membedakan sikapnya terhadap Sin Leong maupun terhadap dua orang keponakannya itu. Dia selalu bersikap baik dan manis terhadap anak angkatnya ini. Hal ini kadang-kadang membuat si KWI merasa tidak puas. Dia mengerti bahwa dalam hal pakaian, memang Sin Leong yang sembelarangan itu patut memelihara pakaiannya sendiri, dan memang tidak mengapalah memakai pakaian sederhana karena seingatnya, ayah kandung anak ini, pendekar sakti Chia Bun Ho juga seorang pria berjiwa sederhana. Akan tetapi dia tidak setuju kalau Sin Leong tidak diberi latihan ilmu silat. Anak pendekar sakti Chia Bun Ho namun tidak belajar ilmu silat. Akan tetapi suaminya membantah, istriku, kita harus mencegah Sin Leong nanti menjadi seorang manusia yang mudah menyeleweng ke dalam kejahatan. Ingatlah, anak itu sejak kecil dipelihara monyet dan sampai sekarang pun dia masih memiliki wata aneh, penuh rahasia dan pendiam sekali, kadang-kadang seperti masih mengandung wata atau sifat liar. Bayangkan saja, anak sebesar itu sejak kecil belum pernah menangis. Aku khawatir sekali, apabila dia diberi pelajaran ilmu silat dan sudah menguasai ilmu itu, kelak akan muncul sifat liarnya dan dia tentu sukar untuk dikendalikan lagi. Lebih baik kita jejali dia dengan pelajaran bun dan kebudayaan, karena pelajaran ini tentu akan dapat menahan keliarannya. Dan aku melihat dia sangat tekun dan berbakat mempelajari sastra. Kalau kelak dia sudah pandai kemudian menempuh hujan di kota raja sampai berhasil, alangkah baiknya. Seperti biasa, si KWI tidak berani membantah lagi. Dia amat tunduk kepada suaminya yang telah mengembalikan kebahagiaan dalam kehidupannya itu. Dia tidak pernah dapat melupakan kebaikan suaminya, tidak ada habisnya dia berterima kasih kepada suaminya yang telah menuntunnya kembali ke dalam kehidupan yang bahagia, setelah dia hampir kehilangan harapan untuk memperoleh kebahagiaan di dalam istana kuno yang sunyi itu. Apalagi, dia tahu bahwa suaminya amat baik hati dan menyayangi Sin Leong. Dan memang sesungguhnya lah. Sama sekali tidak ada rasa benci dalam hati KWI HO BOAN terhadap anak itu. Dia menganggap anak itu sebagai anak angkat istrinya, dan dia pun merasa kasihan kepada anak yang aneh sekali riwayatnya ini, anak yang tak pernah mengenal siapa ayah bundanya, anak yang ditemukan istrinya dalam rawatan monyet-monyet. Dia malah pernah mencoba untuk menyelidiki asal-lusul anak ini dengan bertanya-tanya kepada para penduduk dusun, akan tetapi tidak pernah dapat menemukan jejak orang tua anak itu. Sebab itu dia juga tidak keberatan memberikan si KWI kepada anak yang tidak mempunyai nama keturunan itu. Hanya dia menekankan supaya diketahui oleh Sin Leong bahwa si KWI hanyalah si pinjaman saja. Sin Leong, engkau tahu bahwa meskipun engkau memakai nama KWI Sin Leong, namun si mu itu bukanlah si mu yang sesungguhnya. Oleh karena itu, belajarlah yang tekun supaya kelak engkau dapat memperoleh kedudukan yang tinggi dan engkau mendapat kesempatan untuk menyelidiki siapa orang tuamu yang sesungguhnya, atau kalau engkau memperoleh kedudukan, maka engkau tentu akan dihadiahisi oleh Kaisar. Memang pada masa itu terdapat kebiasaan aneh bahwa orang yang sudah berjasa dan membuat pahala, dihadiahisi yang terhormat oleh Kaisar. Semenjak kecil sudah tertanam dalam hati Sin Leong bahwa dia bukanlah anak dari ayah dan ibu angkatnya. Dia tahu diri dan tidak banyak minta. Hanya satu hal yang membuat hati Sin Leong kadang-kadang merasa tidak senang, yaitu bahwa dia tidak pernah diajar ilmu silat. Hanya satu kali saja dia pernah mengajukan permintaan dan pertanyaan ini kepada loboan. Gihu, ayah angkat, mengapa saya tidak diberikan pelajaran ilmu silat seperti yang Gihu ajarkan kepada kedua Syo Chia dan kedua Kong Chu? Sin Leong menyebut Syo Chia, Nona, kepada Lan Lan dan Lin Lin, sedangkan kepada dua orang keponakan dari Kui Ho Boan itu dan menyebut Kong Chu, Shuan Muda. Hal ini adalah atas perintah dari Ho Boan dan ditaati oleh Sin Leong, juga tidak dibantah oleh si KWI. Bagaimanapun juga, Ho Boan menganggap bahwa Sin Leong bukan darah dagingnya, juga bukan keluarga dari istrinya. Sin Leong adalah seorang anak berdarah lain, karena itu sudah semestinya menyebut Nona dan Chuan Muda kepada anak-anak kandungnya. Sin Leong, ilmu silat tidaklah tepat untuk kau pelajari. Bakatmu lebih baik dalam ilmu bun saja, oleh karena itu maka kau tekunlah menghafal kitab dan memperdalam pelajaranmu dalam kesusastraan agar supaya kelak engkau dapat menjadi seorang sastrawan yang berkedudukan tinggi. Sekali saja bertanya dan meminta, sekali ditolak, Sin Leong tidak mau meminta lagi. Akan tetapi, kadang-kadang dia termenung dan ingin sekali mempelajari ilmu silat, bahkan secara diam-diam dia selalu memperhatikan bila mana empat orang anak itu berlatih ilmu silat di bawah pimpinan Kui Ho Boan. Dan kadang-kadang juga dipimpin sendiri oleh Leong si Kwei. Kini wanita ini tidak lagi prihatin melihat anak kandungnya, Sin Leong, tidak diperbolehkan belajar ilmu silat, karena dia menganggap suaminya benar. Lebih baik melihat Sin Leong kelak menjadi seorang sastrawan yang lemah lembut dan berhasil menjadi seorang yang berpangkat daripada anak itu terancam bahaya tersesat karena memiliki sifat keras dan liar setelah mempelajari ilmu silat. Pada suatu hari, pagi-pagi sekali Sin Leong sudah menyapu pekarangan belakang. Tidak banyak kotoran di pekarangan ini karena musim rontok telah tiba, pohon-pohon banyak yang gundul tak berdaun. Maka sebentar saja dia telah selesai menyapu. Pada pagi hari itu, Kui Ho Boan melatih ilmu silat di pekarangan belakang ini kepada empat orang anaknya. Kalian kurang giat berlatih, terdengar dia mengomel. Masa sudah hampir satu bulan berlatih, jurus itu belum juga kalian kuasai dengan baik. Ayah, jurus Heng Paihut, memuja Seng Buddha dengan tangan miring, itu memang sukar sekali, terutama perubahan dari tangan memukul kemudian menangkis dalam satu gerakan sukar sekali, Ayah, kata seorang di antara dua anak kembar itu. Baik ayah mereka sendiri maupun Siong Bu dan Beng Sin, tidak mungkin dapat yakin siapa yang berbicara itu. Lan Lan atau Kah Lin Lin akan tetapi Sin Leong yang berdiri di belakang dua orang anak kembar itu sambil memegang gagang sapunya, diam-diam bisa mengenal dan tahu bahwa yang bicara adalah Lan Lan. Bagi anak ini, dia bukan hanya mengenal dan dapat membedakan antara dua orang anak kembar itu dari tahilalat merah di leher atau sifat mereka, akan tetapi dari gerak-gerik mereka dia dapat membedakan mereka. Kepekaan atau naluri ini didapatnya dari monyet-monyet itu. Tadi dia melihat betapa kepala anak perempuan yang bicara itu agak bergoyang, maka taulah dia bahwa yang bicara adalah Lan Lan. Biarpun tidak diketahui orang lain, namun kewaspadaan Sin Leong yang diperoleh ketika dia hidup di antara monyet-monyet, dapat membuat dia mengenal kebiasaan dari gerakan yang sekecil-kecilnya. Lan Lan biasa menggoyang-goyangkan kepala tanpa disadarinya, mungkin dari perasaan yang menggerakan syarafnya kalau bicara, sedangkan kebiasaan Lin Lin kalau berbicara adalah agak menundukkan muka. Memang benar, Paman. Agak sukarlah gerakan jurus itu, harap Paman suka mengulang lagi dan memberi contoh, kata Syongbu. Saya sudah melatih diri setiap hari, akan tetapi belum juga dapat bergerak dengan baik. Bengsin juga berkata, matanya terbelalak dan sikapnya lucu. Kuih loboan menarik napas panjang. Ilmu silat bukan hanya membutuhkan ketekunan, akan tetapi juga membutuhkan bakat. Bagi yang berbakat, setiap gerakan akan terasa sampai di tulang sum-sum, gerakan seperti menjadi berirama dan otomatis saja sehingga setiap jurus yang baru bisa dikuasai dengan mudah, seperti pada gerakan menari. Kalian jangan hanya menguasainya secara lahiria saja, melainkan harus dapat menjiwai ilmu itu. Ah, memang tidak mudah. Ilmu kesusah terahan hanya pekerjaan otak, akan tetapi ilmu silat adalah pekerjaan seluruh tubuh, lahir batin, harus ada keserasian antara otak, otot, tulang dan syaraf. Nah, kalian lihat baik-baik, aku akan memberi contoh lagi bagaimana harus bergerak dalam jurus Hempayout. Kuih loboan segera bersilat, memainkan jurus itu. Jurus ini adalah jurus serangan yang sekaligus juga merupakan jurus pertahanan. Jadi, dengan menggunakan jurus ini dapat saja orang menyerang atau menangkis serangan lawan. Kedua tangan itu berganti gerakan, dari memukul ditarik ke depan dada dengan tangan miring untuk menghalau serangan lawan, dan dari menangkis ditarik ke pinggang lantas memukul lagi. Memang harus ada keseimbangan antara memukul dan menangkis dengan tangan miring di depan dada ini agar dapat menjadi otomatis dan tidak kaku. Jurus ini amat lai, dalam keadaan diserang dapat membalas serangan dengan cepat, dan dalam keadaan menyerang selalu terjaga dan tidak terbuka. Nah, sekarang coba kau lakukan jurus itu lebih dahulu, Beng Sin berkata kuih loboan kepada si gendut itu. Siong Bu menonton penuh perhatian dan dia duduk setengah berlutut di atas batu sambil menunjang dagunya, ada pun dua orang anak perempuan kembar berdiri berdampingan sambil memperhatikan dengan kedua metu, terbuka lebar. Sin Leong masih berdiri di belakang mereka, memegang gagang sapunya dan menonton pula dengan hati tertarik. Dia tadi memperhatikan gerakan ayah angkatnya dan mencatat di dalam ingatannya semua gerakan itu hingga yang sekecil-kecilnya. Apa sih sukarnya bergerak seperti itu, pikirnya. Di dalam benaknya dia menirukan gerakan itu dan merasa sudah dapat meniru dengan sempurna.